Beban. Soalnya si Dilan ini kan udah karakter yang kuat dari buku kan? Bukunya udah best seller kayak setahun atau dua tahun sebelumnya. Dan aku juga gak pernah tau kalo sebelumnya ternyata si karakter Dilan ini emang udah kayak... ...dicari sebegitu lamanya tapi tidak pernah ketemu. Oke Bal, kalo saya selalu punya rasa penasaran gitu ya. Menurut saya kamu bermain dengan sangat baik di film Dilan. Mungkin akan ada opini-opini yang berbeda bahwa itu karakternya kayaknya terlihat sangat mudah, sangat gampang. Tapi buat saya gak gampang untuk seorang aktor evolve masuk ke dalam sebuah karakter. Kemudian menjadi sangat ikonik gitu. Orang kemudian bisa mengenal. Buat saya itu bukan pekerjaan mudah gitu. Gimana kamu waktu pertama kali terima project itu? Beban. Soalnya si Dilan ini kan udah karakter yang kuat dari buku kan? Bukunya udah best seller kayak setahun atau dua tahun sebelumnya. Dan aku juga gak pernah tau kalo sebelumnya ternyata si karakter Dilan ini emang udah kayak... ...dicari sebegitu lamanya tapi tidak pernah ketemu gitu. Sampai akhirnya si ayah Pidi Baik penulisan langsung yang nunjuk aku. Terus keluar lah si film Dilan ini dan aku juga tidak pernah menyangka Kak. First thing yang kamu lakukan waktu kamu mau masuk ke dalam karakter itu apa? Yang kepikiran waktu itu. Gua harus ngapain ya? Oh di liat semua sosial media. Di apa? Di liat semua sosial media. Oh iya sempat. Selama syuting tuh gak main sosial media? Oh selama syuting. Waktu masuk ke karakter nih karakternya waktu masuk ke Dilan nya sendiri gitu. Hal pertama yang terlintas di kepala kamu gua harus ngapain ya? Atau gua mau melakukan ini untuk karakter itu gitu. Sebenernya ini sesuatu yang tidak terlalu sulit sih tapi jawabannya adalah belajar naik motor. Oh belajar naik motor. Iya. Jadi aku tuh pernah kecelakaan dulu. Jadi ini kecelakaan motor. Bukan karena syuting Dilan tapi? Bukan karena syuting Dilan. Ini kayak tiga tahun prior sebelum Dilan gitu. Jadi kayak pas tau Dilan harus bisa naik motor dan harus... Jago. Jago yang motor bandung gitu. Ya kita belajar lagi gitu. Kak Reza sendiri ini kan. I think the first time I watch your movie. Not the first time I watch your movie. Tapi the first movie. Of Yozai. Watch yang bikin aku kayak. Oh wow. Itu kan adalah Habibie Ayman. Oke. Yang tahun dua ribu. Dua belas. Dua belas ya. Wih. Eighty tahun ago. Eighty tahun. And it's really iconic right? Kayak itu. Everybody knows you sebagai Habibie gak sih? Sampai sekarang? Iya mungkin ya. Kayaknya setiap pemain akan punya hal seperti itu. Are you happy with that? Mau selalu dikenang sebagai Habibie? I'm okay. I'm okay with that. Ehm. Karena mereka akan bisa melihat lagi yang lain. Misalnya. Mungkin sebagian orang ketemu. Ngomongin tentang. Eh ada Bosman misalnya. Oh iya. Oh ada siapa gitu. Ya bebas-bebas aja. Tapi mungkin kayak. Kalo aku melihatnya kayak ibu Christine misalnya gitu ya. Orang bisa melihat. Wah penampilan dia yang paling. Ehm. Teringat gitu. Di angkatannya waktu itu. Adalah Cutnya Adin misalnya gitu. Ya sampai sekarang kita juga akan melihat. Christine Hakim dengan Cutnya Adin ya. Tapi it's part of the history. Jadi. Ehm. Gak pernah keberatan kayak. Ah gue pengen ngilangin image Habibie. Iya. Karena it's anyway. Dalam film-film yang kemudian dikerjakan. Juga toh karakternya berbeda juga. Gitu. Oke. Kalo Kak Reza pernah ada kayak. Apa sih. Apa? Kebawa karakter gitu gak sih. Kayak abis syuting nih. Pak Habibie gitu. Let's say. Ada gak yang kayak. Oh pindah pas pindah film lain. Pas pindah film lain. Atau bahkan di kehidupan nyata. Kalo. Kalo. I'm not that kind of method actor. Maksudnya. Bukan tipikal yang. Masuk ke dalam. Terus dibawa pulang. Atau apapun itu ya. Ehm. Pada saat syuting. Ya syuting. Oke. Selesai dari set aja. Jangankan selesai syuting ya. Selesai keluar dari set. Ya itu. Udah. Berusaha untuk. Ya balik aja. Normal aja. Gak pernah. Gak pernah kebayang. Gak pernah kebayang. Gak pernah suka juga dengan. Dengan teori metode acting ini sih. Soalnya jadi kayak gak bisa differentiate gitu lah buat aku. I think that's the beauty of acting. When you can switch just like that. Well. Kalo buat aku. Itu lebih karena. Aku gak mau terlalu mempressure. Sehingga energinya seolah-olah habis. Untuk selalu stay in that character. Gitu. Gitu. Jadi pingin. Begitu break. Ya pinginnya bener. Calling it to break. Gitu. Jadi kayak. Oke ini scene ini udah selesai. Kita move next scene gitu. Mendingan prepare. Next scene nya. Seperti apa. Tapi secara emotion. Gak terlalu dipersiapkan. Banget banget gitu. Untuk stay di karakter. Karena buat aku itu cukup. Mungkin cukup melelahkan gitu. Walaupun tergantung karakternya juga sih. Kalo. Perpindahan ke film berikutnya gitu. Biasanya harus ada kayak. Oh gue kalo ngomongin film berikutnya. Harus ada jarak segini dulu. Gue harus kayak. Menjadi Reza dulu. Baru bisa masuk ke karakter lain gitu. Atau gimana? Gak pernah melakukan itu secara. Terencana. Sebenernya. Jadi. Ya lebih kesadaran. Kesadaran diri sendiri aja. Kalo memang lagi lelah. Ya gak ngambil dulu. Tapi kalo emang lagi. Energinya lagi. Gila banget. Satu film keluar. Satu film lanjut lagi. Bisa aja terjadi. Gitu. It depends. Tergantung kantong kadang-kadang. Tergantung kebutuhan hidup. Karakter-karakter yang. Karena itu buat aku acting tuh kayak gitu sih. Menjadi sesuatu yang aku gak bisa jadi di kehidupan nyata gitu. Kayak. My kind of getaway. Hmm. Honestly. Villain tuh. Gue mungkin bisa bilang lebih enjoy. Karena. Lebih banyak hal yang sebenernya bisa dilakukan gitu. Kebebasan untuk mengeksplore. Tekanan dari. Siapapun. Bisa jadi suradara. Bisa jadi produser. Untuk. Pay attention only on your side. Itu lebih kecil. Gitu. Jadi lebih punya ruang. Yang agak bebas. Untuk bereksplorasi. Dari looknya. Dari apanya. Gak punya tanggung jawab. Bahwa. Mungkin. If you delete nya. Tentu. As a protagonist. You have a certain. Apa ya. Batasan-batasan. Gitu kan. Yang gak bisa di cross. Gitu. Gitu. Itu sih. Bulk. Ada satu pertanyaan. Juga buat Lom. Buat Iqbal. Sebagai seseorang yang dikenal luas di masyarakat. Di idolakan oleh. Banyak sekali. Banyak sekali. Orang di Indonesia. Remaja. Anak-anak. Orang dewasa. Dan lain-lain. Apa yang kamu. Kira-kira. Akan lakukan. Untuk. 2-3 tahun kedepan. Iqbal Ramadan. Mau ngapain. Gitu. Oh wow. Ini menarik banget. Karena. I just turned 20 ya. Ya. Aku baru ulang tahun ke 20. Kayak. Sebulan yang lalu. I wish I did. You've been here before. Jadi yaudah dong. Kan udah ada masanya. Gantian dong. Udah pernah 20 ya. Kalau kamu baru mau 20. Aku sudah pernah 20. Ah. I wanna keep playing. I wanna keep trying sih. Kalau di dunia acting. Oke. Dan pengennya. Mencoba hal-hal yang. Yang beneran pengen aku lakukan gitu. Oke. Kan untuk menjadi seorang aktor. Ehm. Tentu keinginan tidak pernah cukup. Maksudnya keinginan untuk. You said kamu pengen tetap playing. Keep on going. On the track juga. Gitu. Tapi sebagai pemain. Sebagai seorang aktor. Kira-kira. Hal apa yang paling pengen kamu lakukan. To shape. Your skill. As an actor. Untuk. Apa yang membuat. Kemampuan ber acting kamu. Semakin. Semakin baik. Kira-kira hal apa yang paling. Yang paling pengen kamu lakukan gitu. Gak harus dijawab. Bahwa gue harus sekolah acting. Gak harus selalu tentang itu. Tapi what would you do. To. Sharpen that. Ehm. Terus. Ya it's been a while aja sih. Semenjak aku main teater. Terus. Sisanya film-film-film. Dan rasanya pengen lebih eksplorasi. Si ruang besar itu lagi. Capek gak jadi gue ramadhan. Mayan. Ehm. Ehm. I guess I'm grateful. Don't get me wrong. But. Ada-ada waktu-waktu yang kayak. Melelahkan. God damn. Like you know. Sometimes you can enjoy that time. Ya harus akhirnya. Akhirnya. Mencoba menikmati itu. Gitu. Aku sekarang yang punya pertanyaan. Ya. Kalau kak Reza bisa kasih tau satu hal. Kediri kak Reza dulu. As an actor. When you were younger. What would it be? Apa yang akan kakak katakan. Oke. Aku akan bilang ke Reza yang waktu itu umurnya mau. Kasih 20 deh. Adalah. Ehm. Lebih peka lagi terhadap apa yang ada di sekeliling. Reza lebih peka lagi terhadap apa yang ada di sekeliling kamu. Ehm. Karena kehidupan itu bukan tentang kamu aja. Tapi tentang apa yang ada di sekeliling kamu. Dan menjadi seorang aktor. Adalah sesuatu yang juga bertanggung jawab atas apa yang ada di sekeliling kita. Untuk. Bisa kita serap. Gitu. Jadi mungkin. Dulu. Umur 20 egonya lumayan gede. Gitu aku ya. Gitu kan. Anak muda lagi pingin tampil. Lagi pingin. Eksplorasi banyak hal dan segala macem. Tapi selalu tentang dirinya gitu. Kalau dulu aku tuh lumayan kayak mikirnya tentang. Oh gue mau ini gue. Selalu tentang gue 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 gitu. Sampai akhirnya mungkin. Kalau boleh ngomong lagi. Coba juga diliat di sekelilingnya. Karena itu yang memperkaya ternyata. Setelah sekarang ya. Ya. Mungkin nanti one day Iqbal juga akan merasakan bahwa. Oh ya ya. Our surrounding matters. Gitu ternyata. Penting sekali. Or maybe you realize that already. I don't know. That's so cool. Okay. Thank you. Thanks very much. Yeay. Selesai.